Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-37. Selamat mendengarkan. Ndoro Umbaran, gunakan mata batinmu untuk melihat wujud asli perempuan laknat itu. Cepat teriak Resi Simharaja yang sepertinya sudah tahu tentang ilmu pemikat hati ini. Jaka Umbaran pun mengangguk mengerti. Dia segera memejamkan matanya, menutup tujuh lubang lain di tubuhnya agar pengaruh pelet penarik hati ini tak mempengaruhi jalan pikirannya. Mulutnya pun segera merapal mantra perlindungan jiwa dari sang penguasa alam semesta. Semua orang yang sedang bertarung pun segera bersujud kepada nyi pelet. Bahkan Dewi Rengganis, Nyai Larasati dan Buyut Wangsanaya pun juga ikut terpengaruh oleh ajian pelet panggugah asmara. Hihihi, kau tidak akan pernah bisa lepas dari pengaruh ajian pelet panggugah asmaraku. Hai pendekar tampan, mari kesini. Akanku bawa kau terbang ke langit ketujuh. Ayolah pemuda tampan, aku menunggumu. Hihihi, rayuan maut nyi pelet pun ibarat sebuah tarikan kuat yang mampu membuat orang tanpa sadar bergerak mendekatinya. Hanya resi Simharaja dan Jaka Umbaran saja yang masih tegak berdiri di tempatnya. Sedangkan semua orang perlahan melangkah mendekati tempat nyi pelet berada. Mata batin Jaka Umbaran yang telah terbuka lebar melihat wujud asli dari nyi pelet. Seorang perempuan tua renta dengan pakaian hitam compang kemping memegang sebuah tongkat besi berkepala serigala sedang tersenyum lebar sembari terus mengucapkan kata-kata rayuan. Jaka Umbaran mendengus keras, tua bangka bau tanah tak tahu diri. Sudah cukup kau membuat angkara murka di mana-mana. Setelah berkata demikian, Jaka Umbaran segera menjejak tanah dengan keras hingga kakinya melesak masuk ke dalam tanah setengah lutut. Setelah itu ia segera mengayunkan kakinya ke depan. Sebongkah tanah sebesar kerbau melesat cepat ke arah nyi pelet yang sedang mengobarkan ilmu pelet penarik hatinya. Melihat bahaya besar mendekatinya, nyi pelet segera hantamkan tongkat besi berkepala serigalanya ke arah tanah yang dicungkil oleh Jaka Umbaran. Belaar, tanah sebesar kerbau itu seketika hancur lebur menjadi abu. Namun karena itu pula, pengaruh ajian pelet panggugah asmara pun buyar seketika. Resi Simharaja pun segera melesat cepat ke arah nyi pelet sembari menghantamkan kepalan tangannya. Nyi pelet segera mengangkat tongkat besinya untuk bertahan. Belaam, aar, tubuh nyi pelet mencelat jauh ke belakang dan menyusruk tanah dengan keras. Perlahan wujud perempuan cantik itu berubah menjadi wanita tua renta dengan pakaian hitam compang kemping. Meskipun sudah luka parah, namun nyatanya dia masih hidup. Nyi pelet segera berdiri, menyadari bahwa dirinya telah kembali ke wujud aslinya. Perempuan tua itu menjerit keras. Bajingaan kau, siluman alas roban, suatu saat nanti, penghinaanmu ini pasti akan aku balas. Setelah berkata demikian, nyi pelet langsung berubah menjadi cahaya hijau terang dan menghilang dari pandangan mata semua orang. Bersamaan dengan hilangnya nyi pelet, bagaswara abdi setianya juga turut menghilang. Melihat itu, jaka umbaran segera menarik nafas lega. Akhirnya mereka kabur juga. Setelah kaburnya nyi pelet dan bagaswara abdi setianya, jaka umbaran hendak melangkah ke arah para penduduk wanua jagara yang masih bengong melihat itu semua. Kesadaran mereka perlahan pulih seiring hilangnya pengaruh pelet nyi pelet. Namun saat itu, si pendeta pemuja nyi pelet yang bernama Daksina ini diam-diam mendekati gadis muda yang hendak dijadikan sebagai tumbal persembahan. Saat pengawasan Dewi Rengganis sedikit lengah, dia dengan cepat menarik tangan gadis muda itu lalu menempelkan pedangnya ke leher sang gadis. Kejadian ini berlangsung sangat cepat hingga semua orang yang masih bergembira usai lolos dari jebakan pelet nyi pelet terkejut bukan main melihat kenekatan Daksina ini. Daksina, apa yang sedang kau lakukan? Teriak salah seorang sesepuh wanua jagara dengan penuh amarah. Kalian telah menghancurkan semua rencana besarku. Gadis ini harus mati agar ratu nyi pelet kembali kemari, ucap Daksina putus asa. Kau jangan bodoh, paman. Selama ini nyi pelet hanya membodohi kalian semua agar menjadi kambing perah yang bisa dia manfaatkan untuk menyediakan perempuan muda syarat ilmu sesatnya. Kau jangan sampai tertipu untuk kedua kalinya, ujar Dewi Rengganis segera. Tidak, nyi pelet pasti akan segera kembali kemari kalau gadis ini mati. Dia pasti akan kembali untuk membunuh kalian semua. Setelah berkata begitu, Daksina menggerakkan tangannya bermaksud untuk menggorok leher gadis muda itu. Jaka Umbaran yang diam-diam menyiapkan tahap pertama ajian guntur saketi yang dinamakan jari saketi segera mengibaskan ujung jari telunjuk ke arah leher Daksina yang ingin membunuh gadis muda dalam penyanderaannya. Kelaas, Pak Uub, Daksina meraung keras kala cahaya putih kebiruan kecil yang terlontar dari ujung jari telunjuk tangan kanan. Jaka Umbaran yang dijentikan oleh sang pendekar muda ini melesat cepat ke arah lehernya yang seketika itu juga memotong urat nadi lehernya. Darah segar muncrat keluar dari luka menganga di leher Daksina, sang pendeta pemuja nyipelet. Pria tua itu langsung tersungkur bersimbah darah, tubuhnya mengejang hebat sebentar sebelum diam untuk selamanya. Dia terbunuh oleh Jaka Umbaran dengan keadaan leher nyaris putus. Kematian Daksina sontak membuat semua orang penduduk Wanua Jagara menghela nafas lega. Bagaimanapun juga, para pendekar yang sudah berhasil mengusir nyipelet dari tempat itu pasti tidak akan memaafkan mereka andai gadis muda yang mereka selamatkan dibunuh oleh pendeta itu. Sesepuh Wanua Jagara, Aki Soma segera mendekati rombongan Jaka Umbaran. Haturnuhun Sadaya Jawara, Abditeh Aki Soma, sesepuh Wanua Jagara ini. Kami sangat bersyukur atas bantuan yang para pendekar berikan. Selama ini kami terpaksa melakukan persembahan untuk nyipelet karena kami tidak berdaya melawan kekuatannya Rama Wanua Jagara. Aki rungkut pun sudah mereka bunuh jadi terpaksa kami menuruti perintah Daksina yang merupakan kaki tangan nyipelet. Sekali lagi saya mewakili seluruh penduduk Wanua Jagara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk pertolongan pendekar Sadayana. Semoga yang Batara Agung selalu melindungi kalian, ucap Aki Soma dengan penuh hormat. Sudah kewajiban kami untuk menolong siapapun yang sedang tertindas, Aki Soma. Oh iya, kami ingin beristirahat di tempat ini, tapi itu jika kalian tidak keberatan, ucap Buyut Wang Sanaya mewakili Jaka Umbaran, Nyai Larasati, Dewi Rengganis, dan Resi Simharaja. Tentu saja tidak, sebaiknya pendekar Sadayana beristirahat di rumah saya saja, tempatnya cukup luas untuk semuanya. Namun ia hanya sederhana saja, tidak mewah seperti di kota. Mari ikuti saya, pendekar Sadayana, Aki Soma segera melangkah lebih dulu meninggalkan tempat itu. Jaka Umbaran dan kawan-kawannya mengekor di belakangnya. Para penduduk Wanua Jagara pun segera mengikuti langkah mereka. Malam itu, rombongan Jaka Umbaran bermalam di Wanua Jagara yang terletak di tepi sungai Cisanggarung. Saat Fajar menyingsing di ufuk timur, rombongan kecil itu segera meninggalkan Wanua Jagara. Aki Soma mengantar mereka hingga ke ujung kampung. Mereka segera memacu kencang kuda tunggangannya ke arah barat daya di mana itu adalah arah Ibu Kota Kerajaan Galuh Pakuan, Kawali. Ibu Kota Kerajaan Galuh Pakuan, Kawali, terletak di daerah subur yang terhimpit dua anak sungai Citandui, yaitu Sungai Citandui Hulu dan Sungai Cipa Kancilan. Sejak awal pembangunannya sebagai Ibu Kota Kerajaan Galuh Pakuan yang sering berpindah tempat dari awal berdirinya kerajaan ini, Kawali dipandang sebagai tempat yang paling sempurna untuk mendirikan sebuah kota raja meskipun letaknya di pedalaman. Meskipun sedikit jauh dari pelabuhan, namun nyatanya kota ini ramai dikunjungi oleh para pedagang dan pelancong yang datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Galuh Pakuan yang terkenal dengan hasil Palawija, Padipadian juga gula merah dari aren dan kelapa menjadi tempat perniagaan penting bagi para pedagang yang ingin menjual produk mereka ke daerah lain seperti Paguhan dan Kalinga. Selain itu, ribuan orang dari luar negara seperti Pajajaran dan Sriwijaya banyak yang berkunjung ke Kawali entah itu untuk urusan politik maupun belajar keagamaan. Saat ini Kerajaan Galuh Pakuan diperintah oleh Maharaja Prabu Langlang Bumi yang sudah berusia lanjut meskipun dia tidak sepenuhnya memerintah Kerajaan Galuh Pakuan. Sebagian besar pekerjaannya telah ditangani oleh Rakeyan Jayagiri, menantunya yang berasal dari Panjalu, sedangkan untuk urusan punggawa dan tata laksana pemerintahan diatur oleh Mangkubumi Ranayasa bersama para nunangganan, mantri dan wado yang merupakan punggawa Kerajaan Galuh Pakuan. Saat ini, di Istana Putra Mahkota, nampak Pangeran Mahkota Rakeyan Jayagiri sedang duduk bersila menerima kunjungan nunangganan Siwikarma yang telah pulang ke Kawali usai mengunjungi kediaman buyut wangsanaya, si Tabib Sakti bertangan satu sesuai dengan perintah dari Mangkubumi Ranayasa tempoh hari. Mendengar laporan nunangganan Siwikarma, Pangeran Mahkota Rakeyan Jayagiri menghela nafas berat. Sakitnya putri sulungnya yang merupakan sekar kedaton Istana Kota Raja Kawali benar-benar membuat seisi Istana Gundah Gulana. Hem, jadi Tabib Sakti bertangan satu itu menolak untuk berangkat bersamamu, Siwikarma. Ujar Rakeyan Jayagiri sembari menatap ke punggawa tinggi Istana Kawali ini. Mohon ampun Gusti Pangeran, buyut wangsanaya kekeh ingin berangkat sendiri tanpa pengawalan dari kami. Hamba terpaksa mengiakan saja permintaannya yang penting dia mau berangkat mengobati Gusti Putri Patmadewi. Nunangganan Siwikarma segera menghormat usai berbicara. Haeh, apa boleh buat jika maunya begitu? Orang tua itu adalah harapan satu-satunya untuk menyembuhkan putriku. Gusti Prabu Langlangbumi sangat menyayanginya dan ingin secepatnya melihat dia pulih seperti sedia kala, Pangeran Rakeyan Jayagiri menoleh ke arah ranjang tidur di mana Nararya Patmadewi terbaring sakit. Ada istrinya yang sedang menunggui gadis cantik itu. Hamba yakin Tabib Sakti bertangan satu itu tidak akan ingkar janji yang mulia. Bersabarlah sebentar lagi, dia pasti akan datang menyembuhkan Gusti Putri Patmadewi, ucap Nunangganan Siwikarma segera. Mendengar ucapan itu, Pangeran Mahkota Rakeyan Jayagiri hanya menghela nafas panjang sebelum berkata, Aku harap juga begitu. Perjalanan Jaka Umbaran dan kawan-kawannya hari ini nyaris tidak menemui hambatan yang berarti. Melewati beberapa perkampungan kecil seperti Jagar dan Indragiri, rombongan itu menghentikan perjalanannya di tepi hutan yang menjadi batas wilayah antara wilayah Indragiri dengan perkampungan di sebelah selatan yakni Wanua Karangpaningal. Hari telah menjelang sore, langit barat telah menunjukkan semburat merah jingga yang menandakan bahwa sebentar lagi Senja akan segera turun. Itu artinya rombongan Jaka Umbaran terpaksa harus bermalam di hutan lebat ini. Keberadaan saja, tak jauh dari tempat mereka berhenti ada sebuah sungai kecil yang berair jernih. Juga banyak kayu kering yang bisa digunakan untuk membuat api unggun yang bisa mereka gunakan untuk berdiang dan menjauhkan diri dari binatang buas yang mungkin saja berkeliaran di sekitar tempat itu. Jaka Umbaran segera melompat turun dari kudanya dan menambatkannya di salah satu pohon perdu yang ada di sana. Resi Simharaja, Nyai Larasati, Dewi Rengganis dan Buyutwang Sanaya pun segera mengikuti langkah sang pendekar muda yang menjadi pimpinan rombongan ini meskipun Buyutwang Sanayalah yang sebenarnya memiliki kepentingan dikawali. Semua orang segera mempersiapkan segala keperluan untuk bermalam di tempat terbuka ini. Nyai Larasati dan Dewi Rengganis mengambil air di sungai kecil sekalian membersihkan diri setelah seharian penuh melakukan perjalanan, Buyutwang Sanaya juga tidak bisa berpangku tangan. Lelaki tua bertangan buntung itu mengumpulkan ranting dan cabang pohon yang kering sebagai bahan untuk membuat api unggun, sedangkan Jaka Umbaran dan Resi Simharaja melesat masuk ke dalam hutan untuk menemukan sesuatu yang bisa mereka makan malam ini. Malam itu, rombongan itu berkumpul di sekitar api unggun yang mereka buat. Resi Simharaja berhasil menangkap seekor kijang berukuran sedang yang cukup untuk mengenyangkan perut mereka semua sedangkan Jaka Umbaran menemukan setan dan pisang matang yang mereka santap sebagai pelengkap makanan mereka. Saat mereka sedang asyik berbincang tentang apa yang telah mereka lalui, tiba-tiba saja telinga peka Jaka Umbaran menangkap suara orang bertarung tak jauh dari tempat mereka bermalam. Segera ia menoleh ke arah Resi Simharaja, melihat manusia jadi-jadian itu mengangguk. Jaka Umbaran segera mengangkat tangan kanannya. Obrolan mereka pun terhenti seketika, ada apa kakang? Tanya Dewi Rengganis segera, ada suara orang sedang mengadu ilmu kesaktian dari sebelah sana. Sebaiknya kalian bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Aku akan memeriksanya, Jaka Umbaran segera bangkit dari tempat duduknya. Resi Simharaja pun segera ikut berdiri. Saya ikut Ndoro mendengar ucapan itu, Jaka Umbaran mengangguk mengerti dan keduanya segera melesat cepat ke arah yang ditunjukkan. Sebentar saja, keduanya telah menghilang di balik kegelapan malam. Tiga ratus tombak jauhnya dari tempat bermalam. Wuf, wuf, daas, daas, blaam. Dua orang kakek tua sama-sama tersurut mundur beberapa puluh tombak ke belakang usai ledakan dahsyat terdengar saat mereka mengadu ilmu kesaktian. Keduanya ngos-ngosan mengatur nafasnya mereka masing-masing, salah seorang di antara mereka, yakni kakek tua berkumis dan berjenggot panjang berbaju merah dengan ikat kepala merah dan hitam mengusap peluh yang membasahi dahinya yang keriput sambil tersenyum lebar. Kau cukup hebat juga, Sanjaya, puluhan tahun tidak bertemu. Rupanya ajian gunung runtuhmu tak bisa disepelekan lagi, ucap kakek tua berbaju merah itu segera. Tunggul herang si setan merah, aku juga akui ajian setan apimu masih tangguh seperti dulu. Tapi aku Sanjaya, si iblis biru tidak akan mudah kau kalahkan, ucap kakek tua berbaju biru sambil menepuk dadanya. Jangan sombong, Sanjaya, kita ini sudah tua jadi kemampuan kita sudah berkurang karena usia, ucap Tunggul herang si setan merah sembari melirik ke arah barat. Apa maksud omonganmu baru saja, setan tua, Sanjaya si iblis biru mengerutkan keningnya dalam-dalam karena tidak mengerti apa maksud omongan musuh bebu yutannya itu. Mendengar itu, Tunggul herang si setan merah tersenyum penuh arti sembari berkata, Kita sudah mengeluarkan seluruh kemampuan belah diri kita Sanjaya. Tapi kita tidak menyadari bahwa ada dua orang tikus sedang mengintip. Mendengar ucapan musuh bebu yutannya, iblis biru segera tajamkan penglihatan ke arah yang ditunjukkan dengan lirikan mata setan merah. Memang ada dua macam tarikan nafas yang samar-samar terasa dari kejauhan. Satu nafas begitu tenang dan satunya lagi nafas yang mirip dengan nafas binatang buas. Kepandaian ilmu perasa yang diasah oleh iblis biru selama puluhan tahun benar-benar berguna untuk merasakan kehadiran musuh meskipun mereka tersembunyi dari pandangan mata. Selama mereka berdua tidak ikut campur, aku tidak keberatan jika mereka ingin menyaksikan bagaimana aku menghajarmu. Setan tua, sekarang persiapkan dirimu untuk menyampaikan salamku pada dewa Yamadipati. Iblis biru segera merentangkan tangannya lebar-lebar dan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Cahaya biru berhawa dingin menyebar di sekeliling kedua lengan sang pendekar tua. Tunggu dulu Sanjaya, lebih baik aku urus dulu dua tikus pengintip itu sebelum kita lanjutkan pertarungan. Aku tidak nyaman dengan kehadiran mereka. Setelah berkata demikian, tunggul herang si setan merah segera melesat cepat ke arah tempat yang dia tuju. Segera ia hantamkan kedua kepalan tangannya ke arah tempat yang menjadi persembunyian Jaka Umbaran dan Resi Simharaja. Tikus-tikus pengintip, keluar kalian dari tempat itu. Ciaat, gelombang cahaya tipis merah menyala berhawa panas menerabas cepat ke arah rimbun pepohonan di mana Jaka Umbaran dan Resi Simharaja bersembunyi. Tepat sebelum gelombang cahaya merah menyala menghantam, Jaka Umbaran dan Resi Simharaja segera melesat cepat meninggalkan tempat itu. Belam, setelah lolos dari sergapan cepat tunggul herang si setan merah. Jaka Umbaran dan Resi Simharaja berhenti di jarak empat tombak jauhnya dari tempat kedua pendekar tua itu berada. Siapa kalian dan mau apa mengintip di sini? Hardik Sanjaya si iblis biru sembari menatap tajam ke arah keduanya. Maaf kisanak, pertarungan kalian sungguh riuh. Kami sedang dalam perjalanan menuju ke Kawali, tertarik untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak ada maksud lain, kami hanya penasaran untuk melihatnya, ucap Jaka Umbaran dengan santun. Apa kau pikir kami percaya dengan semua omonganmu? Kau harus diberi pelajaran. Setelah berkata demikian, tunggul herang yang baru saja menjejak tanah segera melesat cepat ke arah Jaka Umbaran sembari menghantamkan tapak tangan kanannya. Cahaya merah menyala berhawa panas mengikuti gerakan tangan sang pendekar sepuh. Jaka Umbaran dengan tenangnya menyambut kedatangan serangan cepat pendekar tua itu dengan tapak tangan kanannya yang sudah dilambari ajian guntur saketi. Belam, tunggul herang si setan merah terpental mundur ke belakang. Dia dengan cepat merubah gerakan tubuhnya dan mendarat dengan satu tangan menyanggah tubuh meskipun gerakan tubuhnya masih juga tersurut mundur beberapa langkah. Sementara itu, Jaka Umbaran sama sekali tidak bergeming sedikitpun dari tempatnya berdiri. Resi Simharaja menggeram keras sembari bersiap untuk maju. Sanjaya si iblis biru yang menyaksikan itu semua terperanjat kaget, pendekar muda ini mampu menahan hantaman ajian setan api dengan tenang. Bahkan tubuhnya pun tidak bergerak sama sekali dari tempatnya semula. Aku saja harus susah payah menghadapi ajian itu, siapa pendekar muda ini sebenarnya? Tunggul herang si setan merah mendengus keras karena sedikit terkejut dengan kemampuan beladiri pemuda tampan ini. Meskipun dia belum sepenuhnya mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dia miliki, namun tiga perempat tenaga dalamnya sudah dia keluarkan. Dia berniat untuk bertarung habis-habisan, namun saat dia hendak kembali bergerak, Sanjaya si iblis biru segera memberi isyarat kepada musuh bebuyutannya itu untuk menahan diri. Pendekar muda, kau sungguh luar biasa. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, jelaskan padaku siapa namamu dan dari mana asalmu. Ucap Sanjaya si iblis biru segera, dia begitu penasaran dengan pendekar muda yang ada di depannya ini. Saya Jaka Umbaran, kisah nak sekalian, asalku dari pertapaan Watu Bolong di Gunung Lawu. Kami jauh dari tempat asal karena ada urusan kekawali, ucap Jaka Umbaran sembari tersenyum tipis. Kaget kedua pendekar tua itu tatkala Jaka Umbaran menyebut namanya. Beberapa waktu belakangan ini, nama Jaka Umbaran begitu terkenal di dunia persilatan Tanah Jawa Dwipa setelah berhasil menjungkalkan Dewa Kalong Merah dalam acara pertemuan para pendekar. Ditambah lagi, berita terbaru yang terkait dengan Jaka Umbaran yang berhasil menghabisi nyawa Dewa Guru Resi Atmabrata dan membongkar rahasia yang dimiliki oleh pimpinan Kedewa Guruan Astana Raja itu membuat nama Jaka Umbaran begitu harum di dunia persilatan wilayah Kulon. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya ebes. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.